di sekomputer ya, udah. Baik, makasih Ibu. Selamat siang para mahasiswa KUMT The Science kelas LA05. Saya lanjutkan ya materinya. Nah ini berhubung dengan minggu lagi juga, masalah ajabah linear ya. Yaitu yaitu pesamang garis linear pesamang garis lurus ya, atau pesamang garis linear melalui PX0, Y0, J0 dan sejajar dengan OA A, B, C jadi ini tiga dimensi ya, jadi di pesamang garisnya titik O itu adalah 0,0,0 ingat X, Y, Z nya berlawanan arusen jam ya X, Y, Z dia melalui titik disini misalnya titiknya adalah titik P X0, Y0, J0 ini ada garis ini garis G kita kenapa garis G yang sejajar dengan titik O O, A atau titik A kecil ya titik A O, A titik A kecil mempunyai di atas titik A A, B, C jadi contohnya nah O dihubungi dengan P jadilah titik titik apa namanya titik posisi ingat tak mungkin saya pakai ini seorang seberang dikos Yes, satu, tiga cukup jelas jadi persamaan garis linier melalui P X, 0, Y0 Z0 dan sejajar dengan petal O A A, B, C ini ilustrasinya langkah pertama adalah kita cari ketoposisi O OP posisi OP adalah P kecil dengan panah di atas adalah P kecil ya OP sama dengan X0 Y0 Z0 kemudian petal posisi OA adalah A kecil adalah ABC misalnya ya atau angka 123 nah kemudian pada garis G ini yang ditanya sama garisnya kita tentukan sembarang titik T X, Y, Z sembarangan sehingga kita hubungkan O dengan T O dengan T adalah OT petal posisi OT adalah X, Y, Z ini adalah sama umumnya ya OT oke jelas dari masalahnya oke nah sekarang kita lihat petal PT dengan petal OA sejajar ya enak ya kita tahu kan sejajar petal ini sejajar kan dan sejajar dengan OA jadi petal PT garis G ini sejajar dengan OA petal PT sejajar dengan petal OA akibatnya petal PT sekian kali nah sekian kali itu yang pakai T atau lambda ya pakai T atau lambda ada yang pakai lambda sini lambda kali ya T atau lambda ya T parameternya T kali OA ya atau ini PT sama dengan T kali A kecil enak OA kan petal posisi A kecil OP P kecil itu namanya petal posisi tapi sini jelas kemudian kita perhatikan segitiga karena ini selesai jajar ini kita perhatikan segitiga segitiga apa nih perhatikan segitiga OPT OPT Anda lihat OP vetor OP tambah vetor PT hasilnya OT kan tulis ini vetor OP tambah vetor PT hasilnya OT berarti Anda mencari formula sendiri ya bukan diafal kita cari sendiri OT itu adalah X Z OP adalah P kecil PT adalah sekian kali lambda atau T ada yang pakai lambda ada yang pakai T kali vetor A nah ini yang persamaan umumnya ini kan sama saya sehingga kita dapatlah X Y Z sama dengan vetor P itu titik yang dilaluinya yaitu X0 Y0 Z0 vetor posisinya ditambah T kali vetor sejajarnya adalah ABC enak vetor elemennya ABC tapi sini jelas ya maka dari sini lah kita akan dapat formulanya X itu sama dengan apa X0 tambah T kali A T kali A AT halo tinggal terdapatlah X YZ sama dengan yang pertama yang X X0 ditambah T kali A berarti X0 ditambah T kali A AT ya enak AT koma kemudian yang berikutnya Y sama dengan Y0 ditambah T kali B BT Y0 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 ditambah BT yang ketiga Z0 ditambah dengan Z0 ditambah dengan T kali C CT jadi ini X YZ sudah faham hingga dapatlah ini yang disebut pesaman faktor ini biasanya disebut ini adalah kena bentuknya X YZ dalam kurung tiga dimensi faktor ini juga dalam kurung tiga komponen faktor maka pesaman ini sebut pesaman faktor dari garis G pesamaan faktor dari garis G atau pesaman garis G dari faktor atau nama lainnya ini juga boleh disebut pesaman garis G dari faktor atau dalam bentuk faktor enak dari faktor atau dalam bentuk faktor sama jadi pesaman faktor dari garis G sebenarnya kita pisahkan X nya berapa Y nya berapa Z nya berapa berapa X nya X 0 tambah AT ini Y adalah Y 0 tambah CT Z adalah Z 0 tambah CT nah di dalam ini semuanya mengandung T dimana T itu adalah sebagai parameternya maka disebutlah ini pesamaan parameter dari garis G pesamaan parameter dari garis G ya pesamaan parameter dari garis G harus ini pesamaan parameter dari garis G kemudian kita usaha memisahkan T nya kita hilangkan T nya berapa kalau T nya kita hilangkan apa caranya bagaimana kita salin dulu ya dari apa X sama dengan X 0 tambah AT Y sama dengan Y 0 tambah AT sorry BT Z sama dengan Z 0 tambah CT ini kita pindahkan nih kita pindah ke kiri jadi ini adalah X dikurang X 0 adalah AT berapa T T sama dengan apa X kurang X 0 per A enak kemudian ini juga Y kurang Y 0 sama dengan BT berapa T T adalah Y kurang Y 0 per B ini juga Z kurang Z 0 sama dengan CT berapa T T adalah Z kurang Z 0 per C jelas sampai sini nah ketiga T ini sama enak harusnya sama ya kan T cuma satu kan parameternya jadi ini T sama dengan T sama dengan T T pertama adalah X dikurang X 0 per A yang kedua adalah Y kurang Y 0 per B yang ketiga adalah Z kurang Z 0 per C inilah persamaan garis ini yang disebut apa persamaan Cartesius Cartesian kartesius dari garis G ya persamaan cartesius dari garis G jadi ini mengalami tiga fase fase pertama dari apa persamaan faktor dari garis G kemudian dipisahkan X nya sama dengan berapa Y nya sama dengan berapa Z sama dengan berapa itu dalam T disebut persamaan parameter parameter dari garis G ketiga T sama dengan T akibatnya jadilah persamaan cartesius dari garis G sudah jelas ini saya minggu lalu sudah saya jelaskan ini melihat ada bukti yang di transparan itu dari mana asal usul rumusnya dari sini jadi saya ajarkan anda bukan diafal tetapi anda bisa turunkan sendiri sudah jelas oke bagaimana 17 oke kalau dulu saya ngajarnya di whiteboard saya foto-foto kumpulan foto saya kirim ke google drive saya kasih ke mahasiswa tapi kan itu tidak ada bunyinya tidak tahu gerak datang dari step by step tidak kelihatan jadi kalau dengan recording ini ada videonya jelas anda bisa lihat berulang-ulang baik sampai sini ada pertanyaan ini yang disebut pesama pesama parameter disebut juga the parametric equation the parametric equation T adalah parameter oke sudah 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 lagi ini sebenarnya diajabel linear anda masuk ke vektor sudah banyak tahu ini bingung lusannya kok anda sudah bisa tahu semua jangan bilang sayang ada oke kalau persamaan katecius dari gas G disebut the symmetric equation oke ini symmetric equation nah kalau salah juga ada yang melalui dua titik minggu lalu ya saya jelaskan halo sehingga persamannya persis sama dengan persamaan yang dua titik yang anda pelajari di SMP SMA bersama garis yang melalui dua titik adalah Y 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 Y1 sama dengan X X X2 X1 kalau ini tambah Z X1 X2 X1 jadi ternyata di tiga dimensi juga berlaku demikian oke itu sudah saya jelaskan oke 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 jadi jadi ini berlaku betul kan minggu lalu saya minggu lalu saya jelaskan oke saya jelaskan yaitu persamaan garis linier keselurus ya yang melalui dua titik ya yang melalui A 3 koma min 2 koma 4 dan titik B 5 6 koma min 2 apa rumusnya kita butikan yang lalu X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 ini kan sudah mulai di SMP cuma terbalik letaknya sama dengan Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1 dimana titik A adalah X1 Y1 Z1 titik B adalah X2 Y2 C2 tinggal masukkan jadi X1 X1 3 per X2 berapa 5 5 dikurang 3 kemudian Y dikurang Y1 min 2 enak Y2 6 dikurang min 2 sama dengan Z dikurang Z1 4 Z2 adalah min 2 dikurang 4 hasilnya X kurang 3 per 5 kurang 3 berapa 2 Y tambah 2 6 tambah 2 8 Z min 4 per min 2 min 4 min 6 jadi inilah persamaan garis jadi dalam bentuk persamaan garis di 3 dimensi bentuknya jadi ada Z min 3 per 2 sama dengan Y tambah 2 per 8 apa artinya ini ini artinya yang belakangnya yang dibawanya adalah peta sejajarnya elemennya 2,8 min 6 itu enggak peta sejajarnya ini 28,6 ya sedangkan 3 min 2 plus 4 itu titik yang dilaluinya enggak ya kalau terjemahan ini adalah seperti bidang seperti bidang persamaan garis ya oke baik sampai sini persamaan garis yang mulai dua titik sorry ini bukan bidang tadi itu yang sebut bidang onze oke 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 withdraw Oke, kita lanjutkan ini selanjutnya. Jadi isinya ini ada sebagian dari aljawa linier ya. Linier algebra. Ini adalah plan equation atau persamaan bidang. Jadi sepertinya mengulangi apa ya? Bukan mengulangi, tapi kenanya belum diajarkan, terpaksa saya ajarkan dulu. Persamaan bidang ya. Ini persamaan bidang. Dalam bahasa Inggrisnya adalah plan equation. Plan itu kan bidang datar ya. Plan equation. Persamaan bidang. Oke. Apa ini sudah panas adanya? Hah? Sudah? Bersama bidang melalui satu titik. N1 kali X kona X1. Tambah N2 kali Y kona X1. Tambah N3 kali C kona X1. Sama dengan 0. Ada? Sudah ya? Oke. Nomal alpha dot B itu AB kan. Sama dengan 0. Dekat lurus itu kan. Jadi persamaan bidang itu kan. Sudah. Sudah penerangan ya. Rumusnya kan kalau bidang alpha melalui minimal ya. Minimal. Anda lihat di papan tulis ini berapa titik yang dilalui. Tak teringgah banyaknya. Betul enggak? Enggak teringgah kan? Berapa banyak titik yang dilalui oleh whiteboard? Titik-titik. Banyak. Sedih nih. Titik-titik. Banyak kan? Berarti tidak teringgah banyaknya. Ya. Banyak sekali. Seperti pasir di pantai. Seperti bintang di langit. Itu kata kiasanya. Y melalui minimal melalui satu titik. Misalnya titik P. X1. Y1. Z1. Dan tegak lurus normalnya. Jadi persamaan mencari persamaan bidang. Normal itu adalah N1, N2, N3. Ya. Paham? Rumusnya ada. Ini rumus umumnya adalah. Jadi bidang alfanya itu adalah N1 kali X-X1. X1 itu adalah titik absis yang titik ini lalunya. Tambah N2. N2 adalah dari bagian. Veton normal. Veton normal tahu. Veton yang dekat lurus bidang. Seperti tiang. Di ruang kelasnya ada tiang beton kan. Tiang beton ini kita anggap feton normalnya. Atau Anda berdiri di atas panggung. Badan Anda tegak lurus dengan lantai. Lantai itu adalah bersamaan bidangnya. Sedangkan badan Anda adalah feton normalnya. Ini Y-Y1 tambah N3 Z-J1 sama dengan 0. Ini sudah ya. Oke. Kita masuk contoh hitungan. Ya ini tahu saja ini lurus umumnya. Jadi walaupun yang titik yang lalunya banyak. Nanti Anda pelajari. Bagaimana kalau dia melalui tiga titik. Minimal tiga titik yang lalui. Bisa enggak cari bersamaan bidangnya? Bisa. Ya bisa. Ada berapa cara? Ada dua cara. Eh. Kalau tiga titik ada berapa cara? Tahu Anda berapa jumlah ya? 18 cara. Ya. Belum sampai sana. Oke lah. Kita terangkat dulu yang ini ya. Ini sudah? Oke. Ini belum mencari feton normal ya. Kita belajar feton normalnya. Di sini dalam bahasa Inggrisnya tulisnya. Find the equation. Jadi temukanlah. Atau dapatkanlah. Find the equation. Of the plan. Kita lipat sama bidang ya. Of the plan. Bidang datar ya. Through. Melalui ya. Through. 512. Melalui 5,1,2. Titik. Tiga dimensi. Perpendicular. Itu hati apa? Ya. Tegak lurus ya. Perpendicular. Artinya tegak lurus. Lampang gini. Fetor normal. Jadi bidangnya tegak lurus normal. 2,4,3. Sama enggak? Coba. Kalau fetor itu tegak lurus bidang. Kalau sudah balik. Bidang itu tegak lurus. Karis. Eh. Tegak lurus vektor. Enak. Tiang tegak lurus lantai. Lantai tegak lurus tiang. Ya. Oke. Jadi kalau kita ambil ini adalah. Bidang. Bidang. Ini singkat bid ya. Bidang alfa. Melalui. Melalui apa? 5,1,2. Dan tegak lurus. Normal. Normal. Bidang. Fetor normalnya. Adalah. 2,4,3. Titik yang dilalui adalah. X1. Y1. Z1. Fetor normalnya adalah. N1. N2. N3. Tinggal masuk rumusnya. Bidang alfa. Melalui satu titik. Minimal melalui satu titik. Menurut diketahui. Dan tegak lurus. Deuter normalnya. Adalah. N1. X kurang X1. Ditambah. N2. Y kurang X1. Ditambah N3. Z kurang X1. Sama dengan 0. Jangan lupa ya. Sama dengan 0 ini seringkali lupa. Nah. Berapa. X1. N2. N3. 2,4,3. Tulis. 2,4,3. N1. N2. N3. X1. N5. Y1. N1. Z1. N2. Kalau elemennya negatif. Hati-hati ya. Min kali min plus. Berarti ini kalau kita kalikan ini adalah 2X. 2 kali min 5, min 10. 4 kali Y, 4Y. 4 kali 1, min 4. 3 kali Z, 3Z. 3 kali min 2, min 6. Sama dengan 0. X, Y, Z-nya dulu ya. 2X tambah 4Y. Tambah 3Z. Berapa nih? Min 20 ya. Min 4 tambah min 6. Min 10 tambah min 10. Min 20. Sama dengan 0. Inilah kesamaan bidang. Kalau bidang diketahui bisa nggak cari beton normalnya? Profisien X, Y, Z-nya. 2,4,3. Itu nggak sama nih. Jalit. Kalau bidangnya diketahui. maka beton normalnya diambil kovisien X, kovisien Y, kovisien Z. 2,4,3. Betul nggak? Oke ya. Itu ya. Kalau yang tanya misalnya disini. Bagaimana normal alfanya? Normal alfanya diambil dari kovisien X, Y, Z-nya. 2,4,6. Oke. 2,4,3 ya. Bukan 6. Maaf. Ini ada keliru. Nulis ya nih. 2,3. Terima kasih. atas orang-orangnya 2,4,3 ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana Anda mencari jarak antara dua bidang sejajar? Atau ya? Dua bidang sejajar, jaraknya bagaimana cari? Ada yang tahu? Sini ada problemnya. Find. Find the distance. Jadi jarak ya. Find the distance. Jadi temukanlah atau dapatkanlah jarak antara ya. Betwin. between the parallel plans. Berarti dua bidang sejajar. The parallel plans. Ada dua bidang sejajar, yaitu 3X kurang 4Y tambah 5Z. Sama dengan 9. Dan N. 3X kurang 4Y tambah 5Z sama dengan 4. Ada dua bidang sejajar ya. Nah, di sini dia kasih tahu the plan A parallel. Kedua bidang itu sejajar ya. The plans A parallel. Jadi kedua bidang itu sejajar. Sin. The vector. 3,4,5 is perpendicular. 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 To both of them. Jadi tegak lurus kedua-duanya. Di bidang sejajar itu. Both of them. Tahu maksudnya? Jadi ada vector yang tegak lurus menembus kedua bidang itu. Ini tegak lurus pada dua bidang sejajar itu. Kemudian The point Di titik dari 1,1,2 Is easily Jadi adalah mudah Sin kelihatan ya. To be on the first plan. To be on the first plan. Jadi pada Bidang pertama ya. Ini ada visa ya. Buat visa. The distance L Di jarak itu adalah L The distance L From 1,1,2 To the To the Second plan. Jadi Titik 1,1,2 Terletak pada Bidang pertama Dan tegak lurus Pada bidang kedua. Kenapa? Jadi vector itu melalui Titik 1,1,2 Yang terletak pada bidang pertama Dan Tegak lurus Jadi L gitu ya. Tegak lurus pada L ini jarak. Jarak kedua bidang. Ini tanya tentukan jarak kedua bidang itu kan. Oke. Jadi ada Kalau kita gambarkan sketsanya Ini ada Dua bidang sejajar. Ini ada Nah titik. Ini bidang pertama. Ini bidang kedua. Ini melalui titik 1,1,2 Bidang pertama Dan menembus juga pada bidang kedua. Ini tanya jarak nih. Dari sini ke sini Namanya L L Long Yang online jelas. Halo Halo Coba Pak Oke kita lihat ya Jadi Dikatakan Tadi 1,2 Tadi titik 1,1,2 Di bidang pertama Oke ya Sini Dikatakan Titik Apa The point 1,1,2 Di bidang kedua Di bidang pertama Bidang pertama Bidang pertamanya berapa tadi? Diketahui 3X Kurang 4Y Tambah 5Z Sama dengan 9 Nah ini Menentukan Apa Bidang kedua Bidang pertama Bidang pertama Dari bidang Pertamanya Adalah Kovisien X Ya Z nya apa? 3 3,4 5 Ya ini Adalah Peton normal Peton normal Peton yang Tiga Lurus Bidang pertama Oke Bidang kedua Bidang kedua Diven Diketahui 3X Kurang 4Y Tambah 5Z Sama dengan 4 Nah Jati ini Ini bidang kedua Bidang kedua Ini kita namakan 3 itu adalah A B itu adalah Min 4 C itu adalah 5 D itu adalah 4 L itu apa? L itu adalah Jarak antara Kedua bidang Jarak antara Kedua bidang Adalah Harga mutlak Karena jarak Mungkin negatif Harga mutlak Dari A Kali X0 Oh ya Peton normal Tadi Titik yang lalu ini Adalah X0 Y0 Z0 Sama ya X0 Y0 Z0 Jadi berarti Sini A kali X0 Tambah B kali Y0 Tambah C Kali Z0 Dikurangi D Dimin ya Dikurangi D Per Akar A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Mungkin Anda Mesti ingat Ini Ini Tiga dimensi Yang Anda Pelajari Adalah Dua dimensi Betul Mesti ingat Jarak Titik Tada garis Ya kan Saya ingatkan Lagi Rumah saya itu Yang tadi Kalau kita ingat Yang dua dimensi Rumah saya ke mana Ini mengapa Min D Tahu Karena tadi Pesamannya ini D nya ini Harus pindah ke sini Harusnya Jadi Makanya Min D Karena D ini Letaknya di Sebelah kanan Harusnya pindah Sini ya 3X Kurang 4Y Tambah 5Z Kurang 4 Sampai 0 Berarti D nya min 4 Harusnya Kalau tambah Kalau Anda pakai Rumah tambah Mungkin saya ingat Kembali Kalau jarak Jarak Titik X1 Koma Y1 Ke Garis Ini dua dimensi AX Tambah BY Tambah C Sama dengan 0 Ini titik Ini Dekat lurus Ini garis AX Tambah BY Tambah C Sama dengan 0 Ini titik X1 Y1 Ini jarak D D berapa Agak mutlak Halo Sengat Apa rumusnya Sebelahnya masuk Dalam persamaan garis ini A Kali X1 Tambah B Kali Y1 Tambah C Persamaan ini Pokoknya 0 Per Akar dari A kwadrat Tambah B kwadrat Jelas ya Ini jaraknya Nah ini Sama yang Tiga dimensi Juga sama Yang tiga dimensi Adalah Ini mengapa Min D Karena D Letaknya di Surah Kanan Harusnya Dia pindah ke kiri Ya Itu Itu sebabnya Ya Sudah jelas Oke Nah kalau kita masukkan Ini jadi apa Ini bidang kedua Ini sebagai ABCD nya N1 ini 3 min 4 Jadi 3 kali Titik yang dilalui adalah 112 Jadi kalau dimasuk rumus ini L samanya apa A nya 3 A nya 3 Dikali X0 X0 mana ini X0 berapa sih Halo A nya 3 X0 nya berapa sih Ini 1 Ditambah B nya Min 4 Kali Y0 nya berapa S0 S0 Y0 1 C berapa C nya 2 Kali C 0 Oh J0 nya 2 Sorry Ini D nya 4 Sorry C nya 5 Sorry 5 C nya 5 5 kali 2 Kemudian dikurangi D nya 4 Ber Akar dari 3 Kuadrat Ditambah Min 4 Kuadrat Ditambah 5 Kuadrat Oke Berapa tuh 3 Min 4 10 Min 4 Enak Ber Akar 9 Tambah 16 Tambah 25 Jadi Hasilnya 13 Kurang 8 5 5 5 Per 5 Akar 2 Ini Akar 50 Akar 50 Kan 25 Kali 2 Jadi Akar Akar 25 Kali Akar 2 Akar 25 5 5 5 nya coret Jadi L nya Ada tadi apa Akar 5 Per 5 Akar 2 5 nya coret Berarti tinggal Seper Akar 2 Berarti Seper Akar 2 Kali Akar 2 Per 2 Akar 2 Berarti Akar 2 Per 2 Atau Setengah Akar 2 Itulah Garaknya Yang tadi Yang ini Kita pindah Oke Ini Jadi Ini Jelas Tapi Sini ada Pertanyaan Ya Ya Yang online Ada pertanyaan Online Ada pertanyaan Dari yang online Anda Masuk ke Ini Oke Sebenarnya Kalau bisa Hadir Lebih bagus Ya Nah Kalau Ini selesai Kita masuk Topik baru Adalah Turunan Parsial Turunan Parsial Parsial Depensial Turunan Parsial Turunan Parsial Jadi Kalau Z Adalah Fungsi Dua Variable Turunan Parsial Ada Dua Turunan Z Terhadap X Itu Adalah Do Apakah Do Bukan D Kalau Lebih Dari Satu Variable Ini Bacanya Do Bacanya Do Kalau Biasanya Kita D D D Y Per D X Do Z Per X Do Z Per X Di Turunan Z Ada Y Asalnya Apa Do Z Per Do Y Ya kan Ini Fungsinya Dua Variable Atau Lebih Kita Pakai Do Artinya Sama Differential Ada Pertanyaan Oke Kalau Ada Kita Teruskan Dengan Pasial Oke Jadi Z Z Adalah Fungsi Dua Variable Turunan Z Terhadap X Terhadap X Adalah Do Z Per Do X Atau Ditulis Z X Nah Ini Simple Z X Subgrade Z X Turunan Z Terhadap X Oke Kemudian Turunan Z Terhadap Y Adalah Do Z Per Do Y Atau Z Y Turunan Turunan Z Terhadap Y Do Z Per Do Y Oke Terhadap Turunan 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 dari Do Z Per Do X Terhadap Sejenis Sejenis Tadap X Apa Sebenarnya Do Z Per Do X Diturunkan Lagi Tadap Apa Tadap X Berarti Di bawahnya X Lalu Lalu Per Do Y Kerana Tadap X Do X Sehingga Terjadi Do Kali Do Do Kwardat Z Per Do X Kali Do X Do X Pangkat 2 So Lambangnya 2 kali X Z X X 2 kali X Z X X Turunkan 2 kali Z X Z 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 Kalau terhadap campuran Terhadap Y Adalah 2 Z per 2 X Diturunkan terhadap campurannya X masih campurannya Y Hasilnya apa? 2 kali 2 2 kuadrat Z per 2 Y 2 X Ini artinya X dulu baru Y Jadi X dulu kan baru Y Z X Y Oke Sudah jelas? 2 Z per 2 Y Terhadap yang sejenis Y A Kemudian Lojek per 2 Y Terhadap Campuran Jadi turunan 2 Z per 2 Y Terhadap yang sejenis Y juga Tulisnya ini 2 Z per 2 Y Kita turunkan Tadak apa? Gitu Turun tadak apa nih? Y 2 Y Kalau 2 Z per 2 Y Diturunkan tadak campuran X 2 X 2 per apa? Baru kalikan ini apa asalnya? 2 kali 2 2 kuadrat Z Per 2 Y kali 2 Y 2 Y pangkat 2 Atau ini adalah Z Y 2 kali Y Yang di bawahnya 2 kali 2 Z 2 kuadrat 2 kuadrat Z Per 2 X 2 Y Artinya Y dulu baru X Nah ternyata Z X Y Dengan Z Y X Itu sama Nilainya sama Ini kan 2 kuadrat Z per 2 Y 2 X Ini 2 kuadrat Z per 2 X 2 Y Terbalik Nilainya sama Harganya sama Yang campuran ya Yang campuran ya Just explain it to you It's sama And his impacts Because You just have to trust me on this story I can't Darius Before the air is revolutionary The world needs dance industries My brother died trying to protect I won't let that be for nothing It's for everything Ada pertanyaan di sini Hello Yang online ada yang mau tanya Chris also Ada suara nih I need to protect Can I get another Sudah Nah kemudian Ada yang Ini yang fungsi Dua parable atau lebih ya Kita guna Namanya ada Diskriminan Diskriminan Kalau fungsi kuadrat ada diskriminan D ya D besar adalah B kuadrat min 4 C Kalau di sini enggak Diskriminan itu lambangnya Segitiga Segitiga Sama dengan apa JXX Kali ZYY Dikurang Campuran JXY Campuran pangkat 2 Sebetulnya Campuran pangkat 2 itu adalah JXY Kali ZYX Sebetulnya Ini JXY Kali ZYX Karena nilai yang sama Kita ambil satu aja JXY pangkat 2 Halo Jadi ini adalah rumus Diskriminan Untuk fungsi Dua parable atau lebih Fungsi ya Caranya Diskriminan itu harus Positif Ya harus positif Baru ada Nilai ekstrim Nilai ekstrim Ada nilai ekstrim Kalau Diskriminannya Positif Kalau diskriminannya Negatif Atau sama dengan Nol Tidak mempunyai Agar ekstrim Kalau Diskriminannya kecilin Nol Atau Sama dengan Nol Tidak Ada nilai ekstrim Kalau salah yang Antara sama dengan nol Atau kecilin nol Itu yang tidak ada Itu disebut Titik seder Titik plana Nah Jadi syaratnya Pertama Diskriminannya Harus positif Kemudian Kalau ZX nya Positif Maka dia mencapai Minimum Di Titik kritis Titik kritis Atau Ekstrim Ini mirip dengan itu Kalau Keduanya Y double aksen Tidak Y double aksen Positif Maka dia mencapai Minimum Itu tidak Di fungsi Satu variable Ada kan Lupa ya Oke Sekarang deh Ini juga Diskriminannya Positif Ini syarat Ekstrim Cuma ini Bedanya ZX nya Negatif Maka dia mencapai Maksimum Di Titik kritis Ditik kritis Titik kritis Maka dia mencapai Mungkin anda Masih ingat Kalau Y adalah fungsi X Coba secara ekstrim Secara ekstrim Secara stasionar Adalah Y aksen sama dengan 0 Kalau turunan yang pertamanya sama dengan 0 Kemudian kalau turunan keduanya Positif Dia mencapai minimum Kalau turunan keduanya negatif Dia mencapai mak Nah ini ada kemiripan Kalau turunan keduanya positif Dia mencapai minimum Kalau turunan keduanya negatif Dicapai mak Ada kemiripan tapi lain Kemiripan sifatnya Dia punya syarat titik kritis juga Apa syarat titik kritis ya Tundang parsialnya sama dengan 0 Sama gak? Ini Kalau disini Ini boleh gak? Tulisnya kan D Bukan do ya D D Y aksen itu kan D D, Y, P, D, X Sama dengan 0 Tunggal kan? Satu aja Tunggal ini sama Nah ini Ada dua Jadi syarat titik kritis apa? Ini sudah selesai belum? Jadi ada kemiripan dengan yang Fungsi satu variable Atau titik ekstrim sama ya Satu titik ekstrim Adalah Tulunan parsialnya Do, Z, P, Do, X Sama dengan 0 Satu aja Do, Z, P, Do, Y Sama dengan 0 Do, Z, P, Do, X Ini sama nama tadi J, X Do, Z, P, Do, Y Adalah J, Y Tulunan pertamanya Sama dengan 0 Itu dua-duanya Baik Do, Z, P, Do, X Maupun Do, Z, P, Do, Y Kalau di Satu variable kan Y aksen Atau fungsi aksen X Sama dengan 0 Enak Tulunan pertamanya Sama dengan 0 Ini tulunan parsial Ini masuk parsial Ini parsial Yang parsialnya Dua-duanya 0 Ini akan mendapatkan Dari kedua ini Nanti Kita menemukan Titik Titis Titik Titik Titisnya adalah X, Y Titik Titisnya adalah X, Y Jadi kita dari sini Akan mendapatkan X dan Y Kita akan mendapatkan X dan Y Maka Kita akan menemukan Titik Titis Ini kalau Yang kita mau cari Titik Titis Dari fungsi Dua variable Ini pasti 3D 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 Ada pertanyaan Di sini Wartunya cukup Lama ya Biasa sebentar Saya Digabung kan Kita gabung Dua Dua Kita gabung Cuma dua jam Ini Kita cukup panjang 200 menit itu Dibagi 60 menit 3 jam 20 menit Oke Kita lihat Ini sekarang Kita masuk ke Berikutnya Wah Ini nak masuk Ini Kau tidak tertulis Ini Si Seb dulu Si Hilang Biasanya Gitu Tiba-tiba Tiba-tiba dia Dan ada yang Hilang Kita coba Tutup Kita panggil lagi Saya panggil lagi Saya panggil lagi Nah ini Pasti Yang tadi Bagiannya Ada yang Hilang Benar kan Belum Belum Tanda ya Ya benar Hilang kan Ada titik kritis tadi Hilang Jadi kita Share Sial screennya kembali Apa Saya tulis Syarat Titik Titik kritis Atau Titik ekstrim Halo Perhatikan Apa saya Tadi Do Jet Per Do X Sama Dengan 0 Atau Ini J Satu Lagi Apa Ini Do Jet Per Do Y Sama Dengan 0 Atau Z Y Ini Sama dengan 0 Dari Kedua Ini Kita Akan Menemukan Titik X Y Yang Sebut Titik Kritis Titik Kritis Titik Ekstrim X Y Sampai 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 Sekarang Kita Masuk Contoh Ini Belum Agak Sampai Ini Turnum Pasial Contoh Turunan Pasial Jadi Belum Masuk Ke Agak Ekstrim Contoh Turunan Pasial Jet Adalah X Kuadrat Kali Sin X Y Kuadrat Ditanya Berapakah J X Atau Do Jet Per Do X Satu Lagi Jet Y Berapa Do Jet Per Do Y Tanya Soal Nih Halo Bagaimana Anda Lihat Kalau Menturunkannya Itu Kalau Kita Cari Jet X Atau Do Jet Per Do X Per Do X Turunkan Terhadap X Saja Terhadap X Saja Ini Fungsi X Ini X Y Korat Fungsi X Juga Ada Y Ini Maka Ini Betul Apa Ini Betul V Berarti U U Kali V Tambah U Kali V U P U U U U Aksen U U U U U U U Aksen Jadi 2X Kali Sin X Y Kuadrat Ditambah X Kuadrat Kali Turunan Sin U Rumus Siapa Cos Cos U Kali U Aksen Ini kan U Aksen Cos U Kali U Aksen U Aksen U V Aksen U Aksen Apa U Aksen U V Kalau Kita turunkan Daro X Berarti Y Dianggap Konstan Jadi Kalau Daro X Selain Dari X Dianggap Konstan Berarti Y Korak Dari Konstan Ini Artinya 2X Kali Sin XY Pangkat 2 Ditambah X Kuadrat Kali Sin XY Kuadrat Kali Nah Ini Ini Cos Ini Cos XY Kuadrat Kali Yang Kita Turunkan X X Turunan 1 Kali Y Kuadrat Yang Kita Turunkan X X Y Y Kodrat Dalam Konstan Pengali Konstan Pengali Sehingga Ini Hasilnya Apa 2X Kali Sin XY Kuadrat Ditambah Nah Ini Konstan Tak Di Depan X Kali Y Kuadrat Jadi X Kuadrat Y Kuadrat Kali Kosinus XY Pangkat 2 Inilah Do Z Per Do X Atau Do X Ini Tunang Pasial Satu Lagi Tunang Pasial Z Y Do Z Per Do Y Tepat Dulu Oh ya Jangan Lupa Ya Ingat Setelah Ini Nanti Saya Upload Materinya Kita Masuk Yang Hari Ini Juga Sama Yang Mungkin Tahun Yang Lalu Punya Karena Kalau Anda Tidak Klik Dan Tidak Menjawab Yang Anda Absen Pada GSLC Setiap GSLC Harus Anda Jawab Semua Yang Di Forum Untuk Tanggal Kesebut GSLC Tidak Kalau Anda Tidak Jawab Anda Dianggap Absen Berarti Nilai Kehadirannya Kurang Dan Syaratnya Kalau Kurang Dari Persentase Yang Ditentukan Tidak Boleh Mengikuti UAS Hujian Akis Semester Kalau UTS Boleh Tapi UAS Tidak Bisa Ampun Bisa Diampun Oke Berikutnya Kita Masuk Dengan Do Z Do Y Atau Z Do Z Do Y Atau Z Y Adalah Apa Kita Lihat Dari Soalnya Diturunkan Tadam Y Saja Berarti S Quadrat Adalah Konstant Ini Catat Soalnya Kita Catat Soalnya Tidak Kelihatan Z Ada Apa Z Adalah X Kwadrat Kali Sin X Y Kwadrat Kitanya Do Z Do Y Sama Dengan Z Y Yang Diturunkan Tadam Y Berarti Skorannya Konstant Ikut Sebagai Pengali Kalau Konstant Ikut Sebagai Pengali Saja Sin U Tuntannya Apa Kos U Kali U Aksen Tadam Y Bingkar Y Ini X Kwadrat Kali Kosinus F Y Kwadrat Dikali X Kali X Juga Konstant Y Kwadrat Turunkan 2 Y Betul Tidak Pakai Y Aksen Ini Dikalikan Berapa X Kwadrat Kali X Ada Dua 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 Z Y Jadi Dua 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 Terima kasih. 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 Ini adalah fungsi X. Ini adalah konstan. Ini adalah konstan. Y kuadrat dikeluarkan. Y kuadrat dikeluarkan. Ini dikeluarkan. Baru dikeluarkan. X kuadrat kali kos X Y kuadrat. Ditambah X kuadrat kali kos X Y kuadrat. Ujung-ujung. 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 J kuadrat dikeluarkan. J kuadrat dikeluarkan. turunan turunan sin U. Turunan sin U. Turunan sin U. Turunan sin U. Sin U kali U aksen kali X, Y kuadrat, sen. Tidak terhadap X. Jadi hasilnya, CX ini dua ke satu dua, dua sin X, Y. Saya dibalik. Habis ini, kita bisa. Home. New slide. Ini kita bahasin lagi. Nah, jadi terakhir, ini X sama dengan apa? Dua kali sin X, Y kuadrat, ya. X adalah dua sin X, Y kuadrat. Kemudian, tambah dua X kali cos X, Y kuadrat. Cos X, Y kuadrat dikali dengan A ini U V lagi, kan? Ini, ini. Ini, ini. X kali U D, ini mudah. X turunan satu, enggak? Y kuadrat konstan. Berarti X kali, Y kuadrat, sorry, X turunan satu. X, Y turunan satu, X-nya turunan satu kali Y kuadrat. Ini aslinya, kan? Bersih, ya, ini. Nah, tambah Y kuadrat kali, ini sudah, ya. Ditambah Y kuadrat kali, apa? Ini dua X kali, dalam kurung, ya. Kita mau dikali langsung, boleh. Dikali langsung. Ini Y kuadrat tadi, ya. Tidak usah hilang. Sorry, I've got too many secrets from you. Dan, I can't do it anymore. Oh, you lang nih, huh? You tell me what's happening. So you can make decisions for yourself. You're ready to have tea, eh? Ready? Ah, you lang nih. Oke, jadi ini, jadi dikali X turunan satu, kali Y kuadrat. Oke, ini Y kuadrat, kali dua X. I need to know, where exactly is the body of President McKenzie? Because she seems to have walked away from her casket. From your reaction, it's clear you're not surprised. Y kuadrat. Y kuadrat, dikali dua X. Dikali apa? Halo. Dikali kosinus X, Y kuadrat. Kosinus X, Y kuadrat. Kemudian, Halo. Ini min, ya. Min kali plus min. Kemudian min X kuadrat, kali Y kuadrat. Min X kuadrat, ya. Min X kuadrat, Y kuadrat. Min X kuadrat, Y kuadrat. Dari kalikan. Ini turunkan X turunan satu, nah? Satu kali Y kuadrat. Y kali sin X, Y kuadrat. Kali sin X, Y kuadrat. Dikali satu, dikali Y kuadrat, ya? Oke. Sudah. Si J X sama dengan dua sin X, Y kuadrat. Ditambah. Ini, ya lupa, nih. Satu tadi, ya? Satu atau dua, nih? Satu kali Y kali, oh, iya. Dua X, Y. Kali kosinus X, Y kuadrat. Y kuadrat, sini, ya. Y kuadrat, oke. Ditambah, ini, dua. X, Y kuadrat. Sinus X, Y kuadrat. Dikurang. Nah, ini. Digabung, nih. Kurang X kuadrat, Y pangkat 4, ya? Satu kali Y kuadrat, Y pangkat 4, sin X, Y kuadrat. Jawabannya, kemudian, Anda lihat, ada yang sama, nggak? Nah, ini sin dengan sin, mana? Kita gabung. Jadi, J X sama dengan dua min X kuadrat Y pangkat 4, kurung, kali sin X, Y kuadrat. Kemudian, yang ini yang, ini, ini, namanya, sama, ya? Oh, ini sama, meni. Kita gabung. Berapa? Ditambah, 4 X, Y kuadrat, kosinus X, Y kuadrat. Ini, ini, jawabannya. Terima kasih, Y kuadrat. Terima kasih, Y kuadrat. Terima kasih, Y kuadrat. Itu bukan apa yang saya cakap tentang. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana saya melihat anak-anak saya di perjalanan pertama kali ke Afrika? Tolong, saya ambil jemputan ke air, Y kuadrat. Itu terlalu banyak. Berapa? 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 Sampai jumpa. Terima kasih.